Masih mengenai berita kriminal, setelah menjadi buron selama satu tahun, dua bersaudara yang merupakan pelaku curan morf berhasil ditangkap aparat Polsek Kedaton. Keduanya ditangkap di dua lokasi berbeda. Dan berita ini menjadi berita penutup pada Lampung Sepekan kali ini. Saya Herdianya Octavia beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Menjadi buron polisi sejak satu tahun lalu, kakak beradik di kota Bandar Lampung dilumpuhkan dengan tembakan di bagian kaki. Menurut keterangan polisi, keduanya sudah puluhan kali melancarkan aksinya mencuri sepeda motor di seputar kota Bandar Lampung. Kedua pelaku yang bernama Junaidi dan Arief ini merupakan residivis dalam kasus yang sama. Keduanya pernah ditahan di lapas Bandar Lampung. Ya, kami baru saja menangkap satu DPO yang menjadi target operasi kita. Operasi Cidiga, curat-curat-curat morf berinisial J. Ini DPO kita satu tahun lebih yang data di kita melakukan banyak tik api. Bersama saudara kandungnya api, yang saudara kandungnya ini merupakan kakak kandung saat ini sudah menjalani hukuman di Ilpi Raja Basah. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Dari kota Bandar Lampung, Andi Afriadi, Metro TV